Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Akan ada 2 sumber yang cantik Mereka jago banget nulis Dan memakan alunus KKPK KKPK itu adalah seri kecil-kecil punya karya Yang berlahir pada Desember 2003 KKPK ini adalah kelopor media liberasi bagi anak-anak untuk memenuhi kreatifnya berkembang jawaban Cerita-cerita ini kepada KKPK berisi dari tanggapan anak-anak Ditulis oleh anak-anak Dan dibuat untuk anak-anak juga Hingga saat ini KKPK telah menerima Dari sekitar Bisa ke website kecil-kecilpunyakarya.com Dan Instagramnya KKPK Ninja Dan Oke Dari 12 tahun disebutnya alunus KKPK Selain itu Kak Fayana meraih Terima kasih Terima kasih KKPK KKPK Karyanya Dari gambar Terima kasih Terima kasih Terima kasih KKPK 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 Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Terima kasih KKPK 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 Terima kasih KKPK Kekar kemarin aku menjadi salah satu Bagian dari sekolah staff presiden Jadi aku juga Banyak sekali program-program yang dilakukan Kemudian kontribusi-kontribusi kita Yang memang Aku ujung kombangnya ada di literasi Baca tulis untuk anak juga Jadi banyak banget program-program yang dilakukan Dan aku juga senang banget sharing-sharing kayak gini Jadi kesibukannya juga sharing-sharing disini Sharing-sharing di webinar-webinar Seminar-seminar dan lain sebagainya Kurang lebih gitu Kalau tadi Kak Fayana dipanggilnya Kak Fai Dirit kita kan, saya dipanggil Kak Fai Dirit. Oke, wah keren banget ya ternyata kamu ini, kalau sahabat KKPK belum tahu kamu ini sekarang kelas 8 ya, Kak Fayana kelas 12. Jadi memang mereka sudah jadi alunus, tapi seperti yang tadi sahabat KKPK lihat, mereka tetap aktif nulis ya. Kalau Kak Muti selain sekolah, nulis juga masih ya, fotografi, kalau Kak Fayana ini wow gitu kan ya. Udah mendirikan komunitas sendiri dan juga sibuk menghadiri acara-acara seperti ini ya. Terima kasih banget hari ini sudah bisa datang. Nah untuk awalan ya, pengen tahu nih Kak Fau kira-kira, boleh Kak Muti dulu? Kira-kira awalnya nih Kak Muti kenal KKPK dan bisa jadi penulis KKPK, itu gimana sih caranya? Mungkin sahabat KKPK yang sekarang usianya masih di 6-12, pengen banget nulis juga. Itu gimana sih? Awalnya Kak Muti kok bisa sampai bukunya diterbitkan KKPK dan akhirnya sudah 50 bukunya ya. Nah disini tuh cuma contoh sedikit aja, karena mejanya kecil, padahal Kak Muti tuh udah banyak banget. Itu awalnya seperti apa Kak Muti, bisa dikeripakan? Nah oke, jadi aku dari kecil itu emang udah sering diajak sama ibu ke toko buku, ke Gramedia. Bahkan bisa dibilang Gramedia itu jadi rumah kedua aku. Nah waktu itu, waktu aku masih berumur 6 tahun, aku ke Gramedia bari buku. Dan aku tuh mengunjungi rak-rak buku tempat buku-buku anak itu dipajang. Nah terus aku nanya ke ibuku, bu ini tuh buku ini tuh yang bikin ini anak ya, dibikin sendiri ya, karya sendiri ya. Terus kata ibuku iya, ini tuh karya dari mereka sendiri. Terus aku bilang, wah aku juga pengen bisa nih gitu, aku pengen bisa diterbitin buku-buku sendiri. Yaudah, akhirnya sepulang dari situ, aku mulai menulis. Nah, menulisnya itu mungkin masih di kertas coret-coretan, di lembaran-lembaran kertas biasa, masih berantakan juga ya, belum pakai laptop. Nah, kemudian oleh ibuku itu dipilih nih, mana karya-karya yang merupakan hasil karyaku, mana yang mengikuti dari majalah. Karena waktu itu aku masih belum paham aturan tentang pelagian kan. Nah, akhirnya dijelasin sama mamaku, kalau buah cerita itu harus murni dari karya sendiri. Harus original, nggak boleh ngikutin atau pelagian karya orang lain gitu. Akhirnya cerita-cerita yang murni dari pemikiranku sendiri, dia pun dipilih sama ibuku. Dan awalnya ini sempat ragu mau dikirim ke penerbit atau enggak. Karena khawatir kan, ini baru pertama menulis loh gitu. Nah, terus sama bapakku diginiin, kalau misalnya, kan aku bisa dipandang kakak ya, kalau sama bapakku gitu. Kalau misalnya kakak berani mengirim ceritanya ke penerbit, itu peluangnya bakal 50-50. 50 diterima, 50 enggak. Tapi kalau misalnya enggak berani ngirim ke penerbit, itu peluangnya... 100% ya, 100% enggak diterima ya, kalau enggak dikirimin. Aku memberanikan diri untuk kirim ke penerbit, dan setelah 3 bulan, alhamdulillah ada kabar kalau bukunya diterima. Jadi pertama kali ngirim, langsung diterima ya. Oh, keren banget ya, selamat kakak PK ya. Ternyata yang tadinya, padahal kakak Muti enggak pede ya. Kayaknya naskahnya apa sih baru pertama kali gitu ya, tapi ternyata dicoba aja gitu ya. Wah, keren banget. Kalau kak Fayana, apakah dari kecil juga suka diajak ke toko buku dan akhirnya kenal kakak PK? Ataukah misalnya lewat jalan lain nih kenal kakak PK-nya? Oke, sebenarnya agak mirip juga nih sama ceritanya Muti gitu. Jadi pada saat aku usia 3 bulan, ayah, bunda, dan teman-teman lagi tuh adik-adik disini. Pada saat aku usia 3 bulan, kan 3 bulan tuh kayak baru lahir banget gitu ya. Kayak aku tuh belum ngerti apa-apa. Bayi ya, 3 bulan tuh bayi ya. Terus dari aku usia 3 bulan gitu, orangmu aku sering banget bacain aku buku cerita. Buku cerita yang buat bayi tuh yang tebal-tebal itu. Iya, iya. Jadi aku dibacakan dongeng, pas sebelum aku tidur. Akhirnya karena memang dari kecil udah terpapang sama yang namanya buku. Pada saat aku usia 3 tahun, aku udah mulai bisa baca dan tulis sendiri. 3 tahun ya kak ya, jadi 3 bulan dibacain buku, 3 tahun udah bisa baca sendiri ya. Keren banget. Dan akhirnya aku diusia juga nih ke toko buku pada saat usia 3 tahun itu. Dan milih buku mana yang pengen aku baca. Gitu kan dulu masih yang penuh gambar. Betul, betul. Dan aku kenal mata PK juga. Akhirnya dari aku awalnya dibacakan dongeng, aku jadi suka baca. Disuka tulis gitu. Semua alasan kenapa aku suka tulis itu dari aku suka. Gitu adanya pas aku udah mulai bisa baca dan tulis sendiri. Aku tiba-tiba nombokin salah satu lomba yang jadi pepek. Oke. Dari KPK Jusni waktu itu, namanya aku dan hobiku. Oke. Tahun berapa itu kak? 2013. 2013 ya. Udah 8 tahun yang lalu ya kak. Masih SD ya. Aku kelas 2 SD. Terus akhirnya aku iseng nih. Kayak, wah ada umatnya mau isi gitu. Terus kebetulan waktu itu aku kan kayak masuk anak yang senang sama banyak hal ya. Aku suka eksplor banyak hal. Dan pada saat aku kelas 2 SD itu, aku tuh lagi punya eksklus. Aku punya eksklus. Sulap ya. Akhirnya aku coba ikutan dan bikin cerita tentang eksklusi lapaku itu. Gitu. Akhirnya aku coba iseng ikutan. Dan secara logika, secara pemikiran. Kan, wah ini lawan-lawan aku nih udah umurnya 12 tahun. Kelas 5-6 SD. Sedangkan aku masih kelas 2 SD. Yang waktu itu tuh aku masih kecil banget. Dan pengalaman aku tuh belum sebanyak. Yang waktu itu ikutan juga gitu kan. Tapi dengan modal berani dulu aja gitu ya. Aku berani ngirim. Akhirnya aku kirimkan tuh. Dan karena rezeki tidak pernah tertukar juga. Aku juga ada dua. Keren banget ya. Berarti sama Kak Fayana juga. Baru pertama kali ngirim. Langsung dapet juara ya. Oke. Masih inget gak kalau Kak Muti. Kalau tadi Kak Fayana ngirimin tentang sulap ya. Tentang eksklus sulap. Kalau Kak Muti pertama kali ngirim naskah itu tentang apa? Oke. Jadi buku pertama aku yang terbit di KKPK Bizan itu bentuknya kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Jadi itu judulnya selendang batik kari. Dan di dalamnya itu ada sekitar 11 cerita yang berbeda-beda gitu. Oke. Jadi memang dapat inspirasinya tuh sebetulnya dari sehari-hari ya. Kayak Fayana ya. Dan Kak Muti. Jadi kayak misalnya tadi Kak Fayana aktif di Eskul Sulap. Anak kelas 2 SD. Terus dibikin cerita gitu ya. Terus dikirimkan ke KKPK. Keren banget ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kak Fayana dan Kak Muti. Jadi kalau sahabat KKPK udah punya ide cerita. Udah punya ide naskah. Bisa dikirimkan ke KKPK. Nanti infonya ada di kecil-kecilpunyakarya.com Atau bisa juga di Instagram KKPK Mizan ya. Kalau Kak Fayana tadi tentang sulap ya. Kak Muti tentang selendang ya. Kalau misalnya waktu SD itu. Kan sambil sekolah juga tuh ya. Kalau saya sih waktu SD. Sekolah ya udah sekolah aja gitu. Gak kepikiran yang lain. Karena kan ada tugas juga. Terus lebih seneng main sama temen kan. Usia-usia SD ya. Kelas 2 SD gitu kan. Pasti sahabat KKPK pengennya main sama temen. Halo. Nah ini gimana cara Kak Fayana dulu deh ya. Untuk bagi-bagi waktu. Masih sempet nulis gitu kan ya. Terus belajar nulisnya ke siapa dulu waktu masih SD. Kira-kira gimana Kak? Oke mungkin kalau kita jawab dari yang belajar nulis dulu ya. Oke. Kebetulan banyak banget hal-hal yang aku coba. Itu aku otogida. Nah termasuk salah satunya nulis juga. Mungkin karena yang tadi sempet aku singgung. Bahwa aku suka nulis itu. Suka baca. Iya gitu. Jadi memang karena terbiasa yang awalnya suka baca. Akhirnya jadi suka nulis gitu kan. Tapi aku sempet juga ikutan les kayak sekitar 3 bulan. Untuk tau kondisi dasar nulis itu kayak gimana sih sebenernya. Terus aku juga sering ikutan juga misalnya kayak workshop-workshop. Betul. Iya gitu. Itu kan banyak banget ya temen-temen ya gitu. Ya temen-temen juga boleh tinggung. Temen-temen lagi mendengarkan kita berbincang. Jadi kan siapa tau bisa dapet ide juga gitu. Nah aku juga dulu kayak gitu. Jadi learning by doing sebenernya. Aku belajar juga sambil aku berproses dan berjalan juga gitu. Tapi memang 95 persennya aku atau tidak. Jadi aku belajar baca-baca buku. Aku cari-cari referensi kayak gitu. Terus kalau tadi pertanyaannya soal waktu ESD. Iya ESD kan anak-anak tuh kayak pengennya main ya. Maksudnya kayak kok ini nulis buku gitu kan. Gimana sih cara. Kayak aku nulis bukunya kalau lagi libur aja. Libur sekolah atau misalnya lagi istirahat. Atau gimana sih gitu nulisnya. Oke kalau misalkan nulis aku itu biasanya bener tadi waktu lagi liburan. Atau lagi ada waktu senggangnya gitu. Jadi biasanya aku juga bagi waktunya itu ada tiga cara nih versi aku. Ada kasih tips nih sama Kavayana ya. Oke kalau dari versi aku yang pertama tahu skala prioritas atau tahu kepentingan masing-masing. Misalkan aku ada tiga kegiatan dalam satu hari nih teman-teman. Misalkan aku harus belajar karena besok ujian. Terus kemudian aku ada kewajiban untuk nulis gitu ya. Kemudian aku juga harus main karena main ini adalah hak aku sebagai seorang anak gitu. Dan penting juga ya main. Jadi sahabat ke KPK jangan kira kalau main itu gak penting-penting ya kaya. Penting banget itu hak kita sebagai seorang anak gitu ya. Buat cari inspirasi juga. Nah misalkan ada tiga kegiatan ini nih teman-teman. Nah dari tiga kegiatan ini mana yang paling penting? Misalkan belajar karena aku selalu belajar dan besok ujian gitu. Kemudian setelah kita belajarnya selesai apalagi nih yang lebih penting kedua. Oh misalkan nulis karena itu udah menjadi komitmen aku gitu. Kemudian baru dapat hak untuk bisa bermain. Jadi tahu prioritas, tahu kepentingannya gitu. Kemudian yang kedua adalah bikin jadwal. Nah ini termasuk orang yang sangat banget bikin jurnal. Jadi kayak jurnal pribadi gitu ya. Kayak misalkan aku lagi overthinking soal apa. Atau lagi ada hal-hal yang aku resahkan. Nah itu biasanya aku tulis dan itu membantu banget. Satunya juga ketika kita lagi struggle dalam membagi waktu. Itunya bikin jadwal dan jurnal sendiri gitu. Kayak misalkan di malam hari misalkan sebelum tanggal 12 malam harinya di tanggal 11 itu aku bikin jadwal. Misalkan dari jam 9 sampai jam 10 aku mau belajar matematika. Terus nanti jam 11 sampai jam 12 aku mau lanjut nulis lagi kayak gitu. Jadi ada jadwalnya dan itu juga mempermudah teman-teman untuk bisa belajar disiplin terhadap jadwal dan target teman-teman itu. Wah keren banget ya. Kemudian ada yang ketiga terakhir. Predikan soal skala prioritas. Kemudian ada jadwal. Ada juga yang terakhir fokus. Karena menurut aku kalau misalkan mau kita bikin jadwal sekeren apapun, target kita sebesar apapun ya teman-teman sahabat KKPK. Kalau misalkan kita nggak fokus gitu ya. Kita misalkan lagi belajar nih tapi pikiran kita kemana-mana, pikiran kita kenulis, pikiran kita nanti abis ini makan apa ya. Nanti abis ini cerita aku lanjutannya bab dua atau apa ya gitu. Itu kan nggak fokus. Jadi nggak ada yang maksimal. Jadi teman-teman harus belajar untuk fokus juga. Oke. Wah jadi itu tadi ya tipsnya sahabat KKPK ternyata dicatat itu penting banget ya Kak. Tapi setelah bikin jadwal yang lebih penting lagi adalah harus fokus. Jadi kalau misalnya udah menentukan oh sekarang nulis, ya nulis aja gitu ya. Wah keren banget. Kalau Kamuti apakah suka nulis jurnal juga untuk jadwal-jadwal tadi biar kesibukannya nggak saling berbentrokan? Kalau aku pribadi nggak, nggak bikin jurnal gitu. Cuman emang aku khususin. Jadi kalau misalnya untuk menulis itu pasti selalu hari Sabtu Minggu. Oke jadi jadwal khusus ya Kak ya buat nulis pasti Sabtu Minggu. Kalau hari-hari weekday kayak Senin sampai Jumat itu emang difokusin untuk sekolah. Tapi kan kadang-kadang ya namanya Ide suka muncul sendiri kan. Betul, betul, betul. Ya kadang lagi seolah tiba-tiba kepikiran Ide. Nah biasanya kalau kayak gitu pas istirahat itu aku sempetin waktu untuk menulis secara singkat Ide yang ada di pikiran aku. Tapi secara singkat aja biar nggak lupa. Nah nanti pas hari Sabtu Minggu baru deh aku kembangin jadi cerita gitu. Oke jadi ketika dapet Ide itu biasanya Kak Muti nulisnya ya udah coret-coret dulu aja gitu ya. Oke nanti hari Sabtu dan Minggu baru dikembangkan lagi. Yang penting jangan sampai kalau udah ada Ide terus nggak ketulis itu sayang banget kan. Oh jadi itu kuncinya Kak Muti bisa nulis 50 buku ya sahabat KKPK ya. Jadi ketika ada Ide langsung dicatet nanti baru ditulis gitu ya. Nah kalau Kak Muti sendiri ini kira-kira belajar nulisnya dari siapa nih? Kalau Kak Fayana tadi 90% otodidak ya. Kalau Kak Muti apakah ada ikut kelas kepenulisan atau mungkin punya mentor pribadi misalnya ya. Nggak ada yang tahu kan sahabat Kak KPK? Nggak, otodidak. Otodidak juga. Tapi mungkin waktu awal-awal baru pertama kali mencoba menulis itu sedikit dibantu sama ibu mengenai kaidah kebahasaan aja gitu. Karena kan dulu aku belum paham ya penggunaan tanda petik, titik, koma gitu. Jadi dibantu di situ aja. Kalau proses untuk menulisnya sendiri itu aku otodidak belajarnya. Wah keren ya. Tapi sahabat KKP jangan khawatir. Seperti tadi Kak Muti bilang biasanya kan anak-anak belum ngerti nih ya kaidah kebahasaan atau sebagainya. Nah itu nanti akan ada tim redaksi dari KKPK yang bantu ngecek juga ya kak ya. Jadi nanti nggak yang harus benar-benar sempurna banget gitu naskahnya. Jadi tenang aja tetap berkarya ada ide langsung tulis ya kak ya. Wah keren banget nih. Nah sekarang penasaran nih kan Kak Fayana dan Kak Muti ini sudah nulis KKPK sejak kecil, sejak SD ya. Nah itu kira-kira nih Kak Muti apa sih yang paling dirasakan setelah menjadi penulis KKPK nih? Misalnya ada pengalaman yang paling berkesan atau misalnya jadi dapat ketemu sama orang-orang yang lebih penting atau misalnya inspiratif. Sejak nulis itu kira-kira apa sih yang dirasakan sama Kak Muti itu? Tentunya keuntungan dari menulis itu jadi punya banyak relasi. Entah dari teman sesama penulis atau teman-teman pembaca. Nah dengan banyak relasi ini tuh aku jadi bisa berbagi motivasi, inspirasi dan pengalaman aku kepada teman-teman pembaca. Sehingga mereka pun beberapa dari mereka bahkan yang awalnya hanya menjadi pembaca karyaku menjadi penulis juga. Oh malah jadi keidehan gitu ya kak ya. Wah keren banget. It's the best feeling gitu. Oke. Nah selain itu juga menulis itu bikin aku jadi bisa ketemu sama penulis-penulis idol aku kayak Kak Fay gitu. Oke jadi oh ya Kak Muti ini juga aktif ya Kak Muti ya di Instagram ya. Jadi kalau misalnya sahabat Kak KPK misalnya beli buku Kak KPK terus lihat penulisnya eh Mutiara Syabani itu bisa disapa banget Kak Muti ya di Instagramnya. Apa nama akunnya Kak? At Mutiara A-A-S-Y terus underscore. Underscore oke nah itu sahabat KPK. Kalau Kak Fayana sendiri gimana kira-kira Kak? Sejak jadi penulis tadi kelas 2 SD ya ikut perlombaan Kak KPK. Kira-kira apa sih yang paling dirasakan? Apa yang paling berkesan? Apa paling manfaat yang didapatkan Kak Fayana jadi penulis Kak KPK? Cik. Halo. Pastinya nulis 55 buku itu bukan angka yang sedikit gitu ya. Iya dong tentunya. Iya kita gitu. Juga proses. Cik. Proses yang aku jalanin juga. Aku tuh sebenernya awal nyangka kalau aku akan berdiri disini dan akan berbicara gitu teman-teman. Aku gak nyangka nih aku akan belajar public speaking. Belajar berani tampil di depan banyak orang. Kemudian aku mendirikan organisasi. Aku bikin event. Aku tuh menyampaikan itu akan terjadi dalam kehidupan aku gitu sebenernya. Makanya sebenernya ini salah satu benefitnya juga. Aku tadi setuju banget sama Muti. Relasi itu penting banget dan itu sangat kita dapatkan. Kayak aku bisa kenal sama Muti. Aku bisa kenal sama banyak teman-teman penulis lainnya. Kemudian juga kebetulan disini teman penulis aku juga hadir menemani aku gitu. Jadi sebenernya banyak banget hal-hal yang bisa didapatkan. Ketemu sama kakak-kakak hebat. Ketemu juga sama kalau misalkan teman-teman pernah baca atau pernah denger KKPK Goes to Korea tahun 2016. Iya banget itu salah satunya kak Fayana yang pergi aku gitu. Asik banget sih kak Fayana ya. Iya asik banget teman-teman dibayarin seminggu ke Korea gratis sama kakak PK. Nah itu juga salah satu benefitnya juga. Karena ketika kita ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu itu pasti akan ada hal-hal positif juga yang kita dapatkan. Kayak bonus-bonusnya gitu. Iya jadi aku salah satunya juga mendapatkan hal itu. Aku bisa mewawancarai pak presiden dan kabinet kerjanya sama menteri-menterinya juga. Itu juga dari nulis. Kemudian juga bisa dapat banyak pengalaman baru pastinya itu yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Aku bisa mendirikan organisasi, ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia. Kemudian aku bisa jadi putri pendidikan, ketemu sama banyak orang-orang di ajang-ajang baru. Itu banyak banget. Dan mungkin orang-orang mikir kayak, kok bisa sih belajar public speaking? Kok bisa sih berani ngomong di depan banyak orang? Kok bisa sih ikutan organisasi? Padahal basicnya hanya nulis. Tapi sebenarnya enggak hanya nulis teman-teman. Karena justru itu adalah fondasinya menurut aku. Dari berbagai hal yang aku pelajari, mau itu di organisasi, public speaking, soft skill, hard skill semuanya itu. Fondasinya adalah pendidikan literasi baca tulis. Betul banget. Jadi baca dulu, nulis, setelah itu baru semuanya tuh. Iya, keambil gitu ya. Betul banget. Gitu sih. Asik banget ya. Jadi memang benar-benar dari awalnya nulis ya. Kan kalau misalnya sahabat KKPK mikir misalnya, tapi kok ceritaku kayaknya enggak rame ya. Tapi padahal enggak ya dari situ tuh bisa jadi gerbang buat ke langkah-langkah selanjutnya gitu ya. Kak Fayana dan Kak Muti ya. Jadi sahabat KKPK terus semangat banyakin baca supaya bisa menulis ya. Karena Kak Muti dan Kak Fayana juga semuanya otodidak ya. Enggak harus ikut pelatihan khusus. Tapi Kak KKPK suka bikin pelatihan juga ya, kayak jadi bisa ikutan. Wah keren banget. Nah Kak Fayana kan tadi bukunya udah banyak banget ya, udah 55 lebih. Dan itu banyak banget yang sampai sekarang masih ada yang cetak ulang nih. Meskipun Kak Fayananya udah SMA nih ya, tapi buku-bukunya masih ada yang dicetak ulang. Nah itu berarti artinya banyak banget yang baca, banyak banget penggemarnya. Nah kira-kira kalau tips atau trik nih dari Kak Fayana bikin supaya naskahnya itu seru dan menarik itu biasanya gimana Kak? Oke, sebenarnya aku bisa ngasih beberapa tips, salah satunya adalah kenali diri sendiri. Wow, itu dulu ya Kak. Betul, jadi berkaca dulu nih teman-teman. Kira-kira teman-teman ini tipe penulis yang gaya bahasanya seperti apa ya. Atau misalkan teman-teman ini tipe kalau misalkan dapet ide tuh kalau teman-teman lagi ngapain ya gitu. Karena masing-masing penulis itu pasti akan punya caranya masing-masing. Mungkin ada beberapa teman-teman aku yang curhat gitu ya, kayak kok gaya bahasa aku kayaknya jelek ya. Kayak gaya bahasa aku kok gak sekeren penulis-penulis lainnya gitu. Padahal sebenarnya itu justru adalah ciri khas teman-teman gitu. Masing-masing penulis itu punya ciri khasnya masing-masing, gaya bahasanya masing-masing juga. Dan gimana cara kita untuk mengembangkan ide kita sendiri itu juga pasti berbeda-beda. Jadi yang pertama adalah kenali dulu nih teman-teman dirinya kayak gimana sih, gaya bahasanya apa sih gitu ya. Cara teman-teman mendapatkan ide itu, apakah teman-teman harus baca buku dulu, teman-teman harus nonton film dulu, apakah teman-teman harus jalan-jalan dulu gitu ya. Banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman lakukan dan semuanya itu berbeda-beda. Nah itu untuk mengenali gaya kepenulisan berarti harus coba nulis dulu banyak ya. Harus nulis dulu kalau misalnya gak ditulis gak kenal nanti gimana ya kayaknya. Intinya mulai aja dulu gitu ya kaya. Terus abis itu ada juga nih bagaimana cara kita mencari ide yang out of the box. Jadi biasanya penulis-penulis itu kan kadang bingung ya nyari ide dimana nih kita harus nyari ide yang kayak apa ya biar penulis tuh kayak punya hal-hal yang menarik untuk dibaca sama pembacanya. Jadi salah satu tips dari aku adalah yang paling penting adalah gimana cara teman-teman untuk bisa mencari ide tersebut mulai dari hal yang paling dekat dan hal yang paling sering teman-teman lakukan. Keseharian ya kayak tadi X School gitu kan ya kaya. Betul bener jadi banyak banget sebenernya teman-teman aku yang nanya kayak dapet ide itu dari mana? Kok bisa bikin orang yang ada bikin 100 buku 200 buku itu kok idenya ada aja gitu. Sebenernya ide itu udah dimana-mana loh dari teman-teman misalkan nonton ini atau misalkan teman-teman lagi jalan-jalan teman-teman lagi curhat sama temennya itu juga bisa menjadi salah satu bagian dari sumber ide kita. Nah jadi intinya adalah ketika teman-teman semua mau dan niat untuk mencari ide itu pasti ide itu akan ada aja gitu. Jadi jangan mikir idenya tuh kayak wah harus besar banget harus yang wah banget tapi mulailah dari yang paling kecil gitu ya Kak Payana ya. Misalnya kayak makanan kesukaan gitu ya. Karena di KKPK itu kan ada lima juga ya lima tema utama ada food makanan berarti misalnya fantasi nah itu mungkin yang imajinasi gitu terus misalnya frightening yang serem-serem. Terus ada apa lagi bantu dong aku lupa a friendship ya misalnya sama temen dan ada family gitu ya jadi memang ide-ide itu banyak banget dan yang dekat gitu ya Kak ya. Terus apa lagi kira-kira tipsnya nih dari Kak Payana. Mungkin kalau dari aku tadi yang idenya harus out of the box tapi gak perlu jauh-jauh dari diri kita sendiri aja. Kenali juga gaya bahasa masing-masing dan tidak perlu membandingkan diri kita sama orang lain. Nah itu yang paling penting ya. Ini kalau sahabat KKPK baru mulai nulis terus mikirnya aku tulisannya sama tulisan Kamuti jauh ya itu jangan ya gak usah juga dibandingkan ya Kak ya. Stop comparing yourself with others temen-temen karena masing-masing dari kita punya kelebihan kita masing-masing. Punya ciri khas kita masing-masing gitu. Jadi kalau dari aku aku sempat mendapatkan kata-kata yang bagus menurut aku yaitu adalah jangan membandingkan diri kita sama orang lain tapi cukup bandingkan diri kita dengan waktu yang sudah begitu. Jadi cukup bandingin aja nih temen-temen kira-kira diri temen-temen yang sekarang sudah lebih baik belum ya. Gaya bahasanya dari temen-temen satu tahun yang lalu kayak gitu. Silahkan temen-temen semua membandingkan diri temen-temen dengan waktu sudah berjalan dengan masa lalu temen-temen. Tapi gak perlu membandingkan diri temen-temen sama orang lain. Oke jadi misalnya nih sekarang nulis ngasih naskah terus banyak coretannya nih dari kakak editor. Nah besoknya kalau ngirim lagi banyak coretan gak itu aja ya. Gak utah dibandingin sama orang lain. Wah keren banget ya tipsnya dari Kak Fayanin. Ini temen-temen yang nonton pasti seneng banget karena dapat insight ya. Baik yang disini maupun yang belum bisa kesini kita ada di live instagramnya KPK Mizan juga. Nah kalau Kak Muti tadi setiap dapat ide langsung ditulis ya. Terus nanti ditulisnya hari Sabtu atau Minggu gitu kan. Nah itu ide-idenya juga apakah dapat dari keseharian Kak Muti. Lagi ngapain sih Kak Muti tiba-tiba dapat ide gitu. Dapat dari mana? Iya seringkali itu cerita-cerita yang aku tulis idenya itu adalah dari kehidupan sehari-hari aku. Cerita sama teman, sama keluarga, atau mungkin hal-hal yang aku sukai. Kayak misalnya alat musik yang aku sukai nih. Terus abis itu barang-barang yang aku sukai. Makanan, minuman. Dan sering juga aku itu bikin cerita dengan tema yang kekinian. Wah kekinian. Mengikuti zaman. Misalnya lagi viral Boba. Iya bener-bener. Aku bikin tuh buku judulnya Boba Lovers gitu. Oke. Viral kan youtube-youtube gitu kan banyak yang jadi youtuber. Aku bikin deh tuh buku novel judulnya youtuber Cilik yang bahkan udah catak ulang tiga kali. Iya bener banget ya. Oh jadi Kak Muti juga ngikutin yang lagi in gitu ya Kak Muti ya. Selain itu apa lagi Kak kira-kira idenya? Biasanya kalau ide juga sering aku dapetin imajinasi aja sih. Karena sering baca buku kan. Baca buku horror, baca buku fantasi. Jadi kadang idenya itu suka muncul sendiri. Berimajinasi gitu. Dan itu kita tuangkan aja gitu. Yang namanya cerita fantasi itu kan emang gak real kan? Betul. Gak realistis. Imajinasi. It's okay. Malah bagus kalau kayak gitu kan. Malah keren gitu. Misalnya tentang apa nih penyihir atau apa gitu. Itu ditulis aja dulu gitu. Jangan merasa kayak duh iduku jelek kok kayak gini kelihatannya aneh ya. Ditulis aja dulu. Nanti kalau udah selesai baru dievaluasi ulang nih. Kira-kira ada yang bisa diperbaiki gak biar lebih maksimal gitu. Oke jadi memang selain tadi keseharian ya. Makanan, minuman kesukaan, terus apa yang lagi ini ya. Juga bisa dari bacaan ya Kak ya. Nah jadi penasaran nih Kak Muti kira-kira sekarang yang dibacanya tuh apa sih. Atau misalnya dulu waktu lagi nulis KKPK. Buku-buku seperti apa yang dibaca sampai dapet ide-ide segala macem. Terus juga menambah apa gaya tulisannya bagus. Kira-kira buku seperti apa. Apakah genre tadi misteri. Apakah genrenya novel. Atau apa tuh yang Kak Muti suka baca. Seringnya sih genre misteri. Karena aku dari dulu suka banget sama hal-hal yang berbau horor. Nah aku itu koleksi buku. Judulnya Creepy Cast Club. Itu ditulis oleh Rizal Iwan. Dan aku tuh suka banget sama isinya. Karena ini campuran dari fantasy dan misteri. Nah aku tuh koleksi semua seri-serinya. Selain itu aku juga sering koleksi seri-seri buku horor. Terbitan KKPK juga. Dari penulis-penulis lain. Oke jadi kalau Kak Muti senangnya baca buku horor ya Kak. Ini salah satu buku Kak Muti juga yang horor yang. The Mysterious Message ya Kak Iyana. Itu karena sering baca buku horor. Jadinya bisa nulis buku horor nih ya. Kalau Kak Fayana kira-kira dulu seringnya baca buku. Apa nih pas lagi nulis KKPK kok bisa sampai banyak banget idenya. Kalau aku biasanya baca bukunya itu beragam sebenernya. Karena aku nih termasuk anak yang suka banget sama banyak hal. Semuanya suka ya Kak Iyana. Semuanya dilakuin semuanya dibaca. Pengen nyoba banyak hal gitu. Kayak misalkan temen aku nyanyi. Terus aku penasaran deh pengen ikut. Atau misalkan temen aku nari. Penasaran kalau aku nyari kayak gimana ya gitu. Nah sama kayak buku juga gitu. Jadi misalkan aku di bulan ini lagi tertariknya sama genre horor. Yaudah aku beli yang horor. Misalkan dari KKPK kayak gitu. Terus misalkan aku lagi pengen baca buku yang self-improvement nih. Terus aku baca gitu ya Kak Iyana. Iya gitu. Jadi banyak banget. Dan ini mungkin tips juga nih buat temen-temen semua. Bahwa kalau temen-temen mau memilih buku bacaan. Pilih aja dulu buku bacaan yang temen-temen suka genrenya. Yang emang ingin dibaca gitu ya Kak Iyana. Yang emang beneran pengen dibaca gitu. Jadi itu juga mempermudah temen-temen untuk nantinya menyerap apa sih yang ada dalam buku itu gitu ya. Jadi karena temen-temen suka temen-temen juga akan lebih lancar untuk membaca bukunya. Aku juga demikian dulu. Jadi kalau misalkan aku lagi pengen bikin buku yang horor nih. Oh berarti aku cari referensi buku KKPK atau buku-buku lainnya yang memang genrenya horor atau misteri. Atau misalkan soal friendship atau family gitu ya. Aku mencari yang memang berhubungan sama tema itu juga gitu sih Kak. Oke jadi emang bacaan ini penting banget ya Kak Vayana dan Kak Muti ini udah baca dari kecil. Makanya banyak ide untuk nulis. Jadi sahabat KKPK ayo penuhi lagi rak bukunya ya dengan buku-buku yang bisa kasih inspirasi dan motivasi ya tentunya. Keren banget nih. Nah sekarang yang paling penasaran ya karena Kak Vayana dan Kak Muti ini kan nulis udah banyak banget. Bukunya udah puluhan, judulnya udah segala macam, tema-tema semua ada. Nah kira-kira kalau dari Kak Vayana paling berkesan buku KKPK yang pernah Kak Vayana tulis itu yang mana dan kenapa sih itu berkesan banget. Emang sih bukunya banyak banget ya pasti susah milih salah satu. Tapi kalau misalnya kira-kira nih aduh buku ini tuh paling berkesan lah paling ngena gitu. Itu kira-kira yang mana ya Kak Vayana ya? Oke. Mungkin kita dari buku KKPK yang mana nih yang paling aku berkesan gitu. Sebenarnya semuanya berkesan ya. Betul. Karena punya ceritanya masing-masing. Orang apa sih saya aja nggak punya loh Kak buku nih ya maksudnya ada nama saya gitu kan. Wah ini apalagi nama Kak Vayana di 55 buku pastinya berkesan banget. Tapi mana sih yang paling gitu. Oke mungkin ini spil sedikit juga gitu ya. Jadi sebenarnya ada buku yang cek. Intinya itu yang pertama adalah menceritakan soal anak jalanan. Jadi ini kalau nggak salah ini judul sekuel. Jadi adikku pahlawanku dan kakakku pahlawanku. Oh iya kalau yang kakakku pahlawanku ini kayaknya baru ya. Baru terbitnya ya. Baru terbit. Jadi adikku pahlawanku dulu baru kakakku pahlawanku gitu. Cek. Eh mati. Mati. Oke. Nah ini menceritakan juga soal anak jalanan. Dan sebenarnya salah satu inspirasinya adalah karena aku bergabung di organisasi forum anak. Jadi forum anak itu organisasi di bawah kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi kami ini bersama-sama dengan pemerintah di Indonesia gitu ya untuk bersama-sama memperjuangkan hak anak. Salah satunya adalah teman-teman yang ada di jalanan gitu. Wah itu usia berapa Kak Fayana bergabung di forum itu? Oh kalau di forum anak itu aku SMP. Waktu SMP. Waktu SMP gitu. Tapi waktu SMP itu kan aku sekitar usia 12 tahun begitu ya. Nah kemudian aku jadi terinspirasi nih. Wah ternyata teman-teman di jalanan ini juga perlu hak mereka untuk mendapatkan pendidikan loh gitu. Akhirnya aku menuliskan isi cerita dan teman-teman bisa baca sendiri. Wow keren banget. Jadi ternyata Kak Fayana juga bantu anak-anak yang mungkin gak bisa didengar suaranya lewat cerita buku KKPK ya. Betul banget. Itu berarti berkesan ya. Berkesan gitu. Kemudian ada juga sebenarnya satu lagi adalah cerita tentang diperbatasan gitu. Jadi aku ini termasuk anak yang lumayan sering untuk riset dulu nih di Google kayak nyari misalkan penyakit yang langka. Atau misalkan daerah-daerah yang terlarang dan lain sebagainya gitu. Kemudian aku jadikan inspirasi juga. Dan salah satunya ada di buku ini gitu. Jadi ini adalah cerita soal pertemanan gitu ya. Yang mana ada di perbatasan antara Indonesia dengan salah satu negara lainnya. Wah kayaknya tau deh ada gak dengara mana ya. Wah Kak Fayana sampai nulis itu juga ya dulu ya. Sampai dapet ide untuk ada teman yang ada di perbatasan itu ya. Betul gitu kurang lebih dua itu. Dua itu ya tapi yang pastinya judul-judul lain juga keren-keren ya. Kalau Kamuti kira-kira ada gak sih judul yang paling berkesan dari buku-buku KKPK yang pernah ditulis. Oke kalau misalnya boleh jujur bagiku semua buku karya aku itu berkesan ya. Tapi kalau pertanyaannya yang paling berkesan aku bakal milih novel KKPK yang judulnya Youtuber Cilik. Nah ini bercerita tentang perjuangan dan lika-liku seorang anak yang ingin menjadi Youtuber. Betul karena banyak banget nih sekarang ya sahabat KKPK tuh cita-citanya kalau gak jadi gamer jadi Youtuber gitu ya Kak ya. Nah alasannya adalah yang pertama karena buku Youtuber Cilik ini berhasil catak ulang tiga kali dalam waktu lima bulan aja. Waduh keren banget ya catak ulangnya cepet. Satu kali catak ulang itu sekitar tiga ribu buku. Tiga ribu buku. Jadi dalam waktu lima bulan sudah hampir sepuluh ribu buku Youtuber Cilik itu terjual. Keren. Nah kemudian yang kedua adalah buku Youtuber Cilik ini pernah dinominasikan Mizan untuk difilmkan. Oke. Tapi belum berhasil. Oke. Kemudian yang ketiga buku Youtuber Cilik ini juga pernah ditandatangani oleh wali kota Depok Bapak Kiai Haji Muhammad Idris. Wah jadi itu berkesan banget ya. Iya tapi yang paling berkesan menurut aku karena tadi kan ya catak ulang tiga kali. Jadi kan berarti banyak tuh yang membeli buku itu. Jadi banyak juga nih yang ngajak kenalan sama aku. Karena di buku itu aku cantumkan media sosial aku. Jadi banyak deh yang ngajak kenalan kak aku suka buku-buku kakak gitu. Yang itu bercilik ceritanya seru banget kak gitu. Jadi dari situ tuh Kak Muti jadi dapat banyak temen gitu ya Kak Muti. Iya bener. Bahkan beberapa dari mereka juga ngebuat review tentang buku itu di media sosial mereka. Nah ini penting banget juga sahabat KKPK. Kalau misal habis baca buku KKPK boleh bikin reviewnya ya Kak ya. Terus nanti bisa tag penulisnya dan penulis KKPK Mizan. Wah jadi itu tadi ya Youtuber Cilik. Berarti emang bener banyak banget sahabat KKPK yang pengen jadi Youtuber ya Kak ya. Makanya bukunya cetak ulang terus. Wah keren banget. Jadi itu tadi mungkin sahabat KKP nanti bisa cek ya di toko buku atau di toko buku online. Tadi adik kupah lawanku. Terus ada kakak kupah lawanku juga. Terus ada Youtuber Cilik juga. Dan masih banyak banget sebetulnya tulisan-tulisannya Kak Fayana dan Kak Muti. Silahkan adik-adik boleh cek. Atau boleh tanya juga ke adminnya Kak KKPK Mizan. Karena ada beberapa bukunya yang masih cetak sampai sekarang ya. Nah kalau Kak Muti ini denger-denger lagi nyiapin naskah baru ya Kak Muti ya. Tapi untuk lebih lanjutnya bisa cek di KKPK Mizan. Wah nggak kerasa ya. Ini kayaknya kita ngobrol udah hampir satu jam. Udah banyak banget yang dibagikan. Ini tadi ada tipsnya juga ya. Ada ide-ide juga dari Kak Muti dan Kak Fayana. Sahabat Kak KKPK silahkan nanti yang punya naskah, yang punya ide, yang pengen bukunya diterbitin juga. Silahkan bisa lewat kecil-kecilpunyakarya.com Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banget buat Kak Fayana dan Kak Muti yang sudah meluangkan waktu hari ini. Sama-sama juga menyambut milat Mizan yang ke 40 tahun karena KKPK ini adalah bagian dari Mizan Group. Dan mudah-mudahan KKPK bisa terus menginspirasi anak-anak Indonesia untuk berkarya dan berprestasi tentunya seperti Kak Fayana dan Kak Muti. Nah sahabat KKPK ini habis ini Kak Ana yang tadi membuka acara juga akan membacakan buku anak nih. Nah yang pastinya untuk menambah semangat baca anak-anak itu kan harus seru ya baca bukunya ya Kak Fayana. Nanti kita lihat bareng-bareng gimana sih Kak Ana baca buku untuk anak-anak. Terima kasih Kak Fayana, terima kasih Kak Muti, terima kasih sahabat KKPK yang sudah mengikuti talk show-nya. Mudah-mudahan ada inspirasi dan ada manfaat yang bisa diambil ya. Saya Fauzia Hafidah, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.